selamat menikmati di wilayah budaya khususnya Sunda mungkin katanya saya itu dikenal karena saya merawat Kujang jadi ada produk budaya di Sunda itu namanya Kujang kan kebetulan saya ada beberapa lah Kujang kurang lebih seribu mungkin di rumah dan itu memang lama prosesnya sehingga pada saat Kujang ini hanya menjadi satu pajangan saya pikir buat apa gitu ya nah saya mulai mencari 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 kurang lebih ya 11-12 tahun yang lalu sampai mendapatkan satu atau beberapa nilai sebetulnya dari produk budaya ini nah ternyata inilah yang harus perlu disosialisasikan karena dengan kurangnya literatur di kita maka kita terlalu banyak juga mengadopsi literatur dari barat yang seolah-olah itu secara akademik itu hipotesa contoh misalnya bahwa Kujang itu adalah senjata gitu tapi ternyata tidak pernah terbukti bahwa Kujang itu secara ergonomis kris bisa dipakai perang ya atau bisa dipakai nusuk kata orang Sunda kata tidak enak gimana caranya makanya pada saat ada statement seorang ilmuwan menyatakan itu senjata sebentar dulu gitu secara bentuk saja ergonomisnya tidak enak sebetulnya atau memang mungkin penelitian zaman dulu juga wujud-wujud Kujangnya memang sulit didapatkan ya karena kalau kita mencari kris mungkin masih ada yang jualan tapi kalau Kujang itu di kabuyutan atau di di tempat-tempat situs sebutlah begitu di rumah Kujang itu malah dipusakakan dan sulit untuk kita ingin melihatnya harus ada tata cara yang tata kerama lah mungkin ya sehingga kita ingin melihat si wujud pusaka itu nah inilah ketertarikan saya mengapa saya kok perilaku terhadap pusaka yang satu ini Kujang ini kok berbeda gitu ya maka dari semenjak itu ya saya coba gali sehingga tadi ya dipresentasikan walaupun sedikit karena itu sebetulnya materi kalau saya memberikan di Akademi Budaya Sunda gitu ya itu materi Kujang panjang bisa sampai 12 episode iya karena mengenai kesemestan mengenai tata salira tata nagara tata buwana dan lain-lain kalau di intisari kan ini mah nilai-nilai apa yang didapat ini deh intisarinya gini intisarinya sebetulnya Kujang adalah simbol kedaulatannya sebuah negara jadi nilai-nilai filosofi yang ada di Tatar Sunda itu nanti disimbolkan atau dipersonifikasikan lewat Kujang ini sehingga Kujang nanti sok diselapkan di Nabilik gitu ya sebagai simbol atau kalau zaman sekarang begini Indonesia menyepakati bahwa dasar-dasar negara kita itu adalah Pancasila Pancasila nanti disimbolkan jadi burung Garuda kenapa burung Garuda ini ada? karena Indonesia nya masih ada nah zaman Pajajaran Kujang ini menjadi simbol kedaulatannya negara Pajajaran yang dipegang oleh para ratu gitu ya pada saat dinyatakannya runtagnya Pajajaran di Talaga 1529 semenjak itu juga memang Kujang tidak ada tidak eksis lagi adanya di Kabuyutan atau di Kasepuhan itu pun dibungkus kain putih gitu ya tidak dipajang karena artinya pada saat Pujang ini ada juga sudah tidak ada kedaulatan karena ini kan simbol kedaulatan sebetulnya Pajajarannya sudah dinyatakan runtag kok kedaulatan simbolnya masih ada gitu loh bahkan malah seolah-olah kita malu lah makanya dibungkus datos kedaulat deh kita sudah tidak berdaulat makanya dipusaka gitu kurang lebih ini mah tapi ini mas kau Kujang ya gitu ya kalau misalnya ada pusaka-pusaka itu seperti Kujang itu mengandung unsur mistis seperti itu apa benar itu Teh atau enggak? benar itu begini Kujang itu dibuat dari 4 jenis mineral bumi atau material bukan seperti pisau zaman sekarang itu kan tina pajak gitu ya dari besi air lain kalau sekarang Kujang ini kita bakar terus dilebur lagi nanti jadi ada 4 jenis gitu kan 4 bahan pada saat bahan ini mau disatukan dibentuk Kujang sampai saat ini belum ada yang berhasil gimana caranya nyatuin artinya entah pakai teknologi apa jadi menariknya sebetulnya Kujang ini syarat dengan mineral yang ada di dalam bumi ini jadi tidak aneh apabila kita mendekati Kujang tiba-tiba sinyal handphone lengit gitu ya hilang atau apapun berkaitan dengan apa? dengan mineral bukan juri bukan goib bukan tidak ada itu seperti kita main ke situs lah tiba-tiba GPS kita gitu ya itu kan dikarenakan ada dorval atau elektromagnetik yang ada di batu itu hanya kita kan memahaminnya nah itulah pendangkalan makna atau pembodohan-pembodohan tadi nah tugas kita mungkin anak muda ya harus mengakademikan ini membuat ini menjadi sebuah sains gitu terima kasih ini tuh udah menjabarkan terima kasih juga atas waktunya semoga ikatannya lebih banyak yang lebih baik dan harapan di tahun baru sungai harapan saya sebetulnya mudah-mudahan kaitannya dengan kurikulum nasional atau pendidikan yang formil itu lebih diberatkan lagi kepada konten-konten lokal yang memang kita berpotensi untuk itu contoh pada saat kita memahami bahwa negara kita itu maritim dan agraris tapi kok sekolah untuk pertanian ini hanya sedikit sekolah untuk mengenal tentang kelautan sedikit padahal kan bahan dasar dari negara kita sudah jelas itu dimodalan lah dimodalan, tapi bangsa kita lebih suka untuk belajar IT misalnya dan lain-lain yang tidak mungkin dia akan menjadi bos di IT itu dia pasti jadi pak gawe lah gitu ya mal pernah manennya jadi bos tapi sekalipun anda punya ladang yang kecil pada saat anda mengerti mengelahnya jadi anda akan menjadi bos di tanahnya sendiri gitu makadari itu harapan saya sebetulnya kita sebisa mungkin agar kita mengenal jadi diri kita sampai semaksimal mungkin lah kita mengenal itu menggali potensi kepemudaan yang ada sehingga ini bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang sebenarnya tapi yang pasti mudah-mudahan harapannya terkabul ya sekali lagi melancar terima kasih atas pak gerbisan terima kasih atas pak gerbisan mau langsung lihat-lihat lagi iya 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 semoga sehat selalu Assalamualaikum Bumsalam Rampes Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan di tahun baru Sunda ini Ujang semakin tampan dan bisa sukseslah seperti mereka. Amin, amin. Terus pulang nih Ujang untuk teman-teman nyariin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.